Balik lagi tadi, ransomware itu adalah masalah sabar-sabaran. Jadi dia nggak langsung nyerang hari ini, besok minta tebusan ya Om. Jadi bisa sampai 3 bulan, 6 bulan. Oke, nah bicara tadi terkait CCTV yang di mana harus disimpan. Otomatis itu perlu ada produk yang mendukung dong, bener nggak? Ya biasanya nih kalau saya sering dengar kayak storage CCTV itu kan bisa disimpan di on-prem atau di cloud ya. Atau di mana gitu. Nah kira-kira dari Om Uklis, dari Mas André punya produk khusus nggak sih yang bisa menangani isu ini atau kebutuhan ini? Baik kalau produk banyak sebenarnya. Kategorisasinya juga banyak, termasuk tadi ya user awareness-nya itu produknya ada. Account aggregation-nya itu semuanya ada, termasuk testing-nya itu produknya ada. Dan yang menariknya produk ini tidak hanya berlaku di on-prem, tetapi ada juga di cloud. Misalnya ada di AWS, di marketplace-nya itu juga ada. Ada ya? Kalau di on-prem sendiri biasanya apa tuh Mas? Kalau on-prem itu macam-macam. Misalnya terakhir kita ngomong monitoring ya. Itu monitoring berarti kalau di security ada yang namanya monitoring. Itu macam-macam mulai dari ada R-site, fortisium, atau Splunk, ada locker rhythm. Dan yang menarik, itu kan tetap harus disimpan, ada retention-nya. Dan harus ada yang jagain. Disimpan, nggak ada yang jagain, nggak ada yang tahu. Even permasalahan itu ada jam berapa. Dia cuma tahu, wah terjadi ini tiga jam yang lalu karena nggak ada yang jagain. Tapi disimpan. Jadi memang harus lengkap ya Mas Andra? Betul. Lengkap sekali ya. Jadi harus ada infrastrukturnya, terus timnya, orangnya. Ada retention-nya untuk disimpan, seperti itu. Kalau dari Mas Andra sendiri, tadi kan dari sisi on-prem ya. Kalau dari cloud sendiri kira-kira apa Mas? Fitur atau semacam produknya gitu? Yang bisa direkomendasikan nggak? Jadi kebetulan karena saya adalah solution architect di EWS gitu kan, untuk di BRK ini. Jadi setelahnya ada fitur yang seringkali diabaikan oleh pengguna EWS. Itu adalah S3 untuk cloud trail. Jadi cloud trail itu udah diberikan secara cuma-cuma untuk 90 hari pertama. Tapi kan balik lagi, tadi masalahnya adalah masalah sabar-sabaran. Apakah si penyerang ini cuma bertahan 90 hari? Kemungkinan besar nggak. Jadi bisa dia akan lebih lama. Nah dari itu kita bisa ngeliat nih, kita tarik mundur, kita simpen dulu data CCTV-nya atau lock-nya itu supaya lebih panjang. Toh kalau menggunakan S3, itu akan lebih murah juga. Jadi S3 itu per giganya hanya sekitar 400 rupiah. Sementara untuk simpen lock ini, sebulan itu nggak sampai 2.000 rupiah biasanya. Jadi bisa punya penyimpanan terkait siapa sih yang masuk secara istilahnya anomali gitu. Jadi bukan orang yang harusnya bisa masuk tapi malah masuk, itu bisa ke-trace secara jangka panjang juga gitu. Oke, berarti S3 ini merupakan salah satu fitur yang ada di AWS ya. Jadi terus bayarnya juga hanya digunakan sesuai dengan usage yang digunakan gitu ya. Betul, betul. Oh sangat menarik gitu. Kalau on-premnya sendiri berarti saya lebih kayak orang invest on-premnya, mau dipakai atau nggak dipakai, ya penting harus invest di awal gitu. Setuju ya. Cuma kalau si produk S3 ini dari AWS, dia bisa digunakan per use gitu. Jadi untuk sobat berkawan yang memerlukan backup atau storage gitu ya, itu bisa disesuaikan dengan budget masing-masing ya. Jadi kalau misalkan mau dari kecil, baiknya pakai yang S3, tapi kalau misalkan memang mau langsung on-prem atau misalkan kayak regulasi dari company-nya sendiri harus mengususkan on-prem, itu ada juga produk khusus dari BRK. Dan pastinya BRK menyediain dua-duanya ya, dari on-prem ataupun dari cloud. Dan nggak perlu khawatir juga sih Mbak Lola, jadi kita bisa berkolaborasi. Jadi misalkan sekarang sobat berkawan itu sudah menggunakan layanan keamanan di on-premnya gitu ya. Kemudian mau di scale out ke cloud dengan AWS, itu juga possible. Jadi istilahnya data-data yang sudah nggak cukup lagi nih disimpan di storage lokalnya, tinggal dilempar ke cloud. Nah dilempar di cloud pun itu kita bisa atur terkait enkripsinya. Jadi enkripsinya bisa in transit maupun at rest. Jadi ketika dia dipindahin sudah dienkripsi, ketika dia diem di cloud, jadi dia pun sudah dienkripsi kayak gitu. Oke, wah berarti maksudnya ketika si customer yang sudah memiliki on-prem tersebut tetap bisa berfungsi ya. Maksudnya nggak yang harus fanatik lah, oh udah ada on-prem, maksudnya udah invest on-prem mau ke cloud, on-premnya nggak ada apa-apa gitu. Tapi ini bisa di-merge ya, bisa di-integrasikan gitu ya bahasanya ya. Ya, spesialnya AWS tuh dia nggak alergi sama fitur-fitur dari percuali. Oke, wow menarik, menarik, menarik. Nah sobat berkawan, tadi kita sudah membahas terkait bagaimana cara si ransomware ini bekerja dan produk-produk apa aja yang bisa menanggulangi lah ya. Nah sekarang saya mau coba tanya nih untuk ke Mas Andra sama Om Uklis ya. Kira-kira kalau dari isu tersebut, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab dalam resiko ini gitu? Kalau bicara yang bertanggung jawab berarti semadarnya ya, semuanya. Dari user, stakeholder, terusnya IT infra termasuk IT security. Tanpa ada stakeholder, kita punya roadmap itu belum tentu bisa jalan ya Mas Andra. Kita udah pagerin nih semua, yang di on-prem maupun di on-cloudnya AWS dalam hal ini. Tapi usernya nggak aware. Sama juga tadi yang disampaikan Mas Andra, malwarenya masuk lewat user. Usernya kompromis, si malware masuk kemana aja. Bisa ke on-cloud dan itu pernah terjadi ataupun ke on-premnya, seperti itu. Jadi ini semua, bukan cuma orang security, bukan cuma orang infra yang di AWS, yang di cloud gitu. Bukan, ini semua. Usernya harus aware juga, stakeholder-nya juga sama. Wah ini kita masih kurang nih perimeter, perlu ditambahin, seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan feature yang ada di AWS, saya sempat mempelajari juga, itu sudah sebagian besar ada. Dan itu sudah diukur, itu comply dengan standar security. Tinggal kita memakainya dan mengelolanya bagaimana. Sebenarnya Mas Andra ya. Ya oke, dari Mas Andra sendiri, setuju atau Masnya ada tambahan lain? Sebenarnya dari sisi keamanan tuh, baik di on-prem maupun di cloud, itu prinsipnya sama sih. Jadi ada yang namanya shared responsibility. Jadi emang bagi tugas, nggak bisa nih misalkan, oh saya udah beli AWS, berarti AWS semua nih yang harus atur. Padahal AWS sendiri itu nggak akan pernah masuk ke level data. Jadi data dari customer itu ya tanggung jawabnya customer. Jadi kalau misalkan sudah menggunakan infrastruktur AWS yang secara compliance itu memenuhi gitu beberapa sertifikasi. Tapi kalau istilahnya usernya jorok, ya bisa masuk gitu. Oke, berarti hal ini itu akan dibicarakan sebelum implementasi ya. Jadi udah ada skop bagaimana part si customer, si perusahaan, dan part si vendor atau tim yang akan mengerjakan gitu ya. Jadi sudah dibagi. Oke. Nah, tadi kita udah bicara juga terkait siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Terus bagaimana cara menanggulanginya. Sekarang sebenarnya yang paling menarik nih, kira-kira kalau misalkan ada satu company yang sudah terkena atau mau mencegah isu tersebut terjadi, kira-kira berkah siap nggak sih untuk melakukannya atau kira-kira bagaimana caranya untuk servisinya gitu? Mungkin dari amuklesnya. Oke. Baik, terima kasih Lola. Kalau untuk pertanyaannya siap, saya jamin berkah siap ya. Seperti itu. Karena kita juga punya line-up security dan experience kita di security itu juga sangat baik ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada challenge ya untuk ke arah sana. Baik yang on-prem maupun yang on-cloud. Tinggal kita bisa dekatin nih usernya. Usernya aware nggak? Tidak semua yang kita lakukan itu sesuai dengan guidance-nya atau kaedahnya. Tetapi usernya balik lagi. Dia nggak aware. Maka yang dirugikan adalah si user ini. Baik dari si end-usernya, si karyawannya, ataupun si corporate-nya seperti itu. Itu yang harus kita benar-benar tanamkan gitu. Beli teknologi is okay. Tapi please maintenance dengan properly. Seperti itu. Dan jauhilah hal-hal yang berbahaya. Email nggak jelak masuk, tiba-tiba dibuka karena kita kepo. Ya itu harus dibuang sebenarnya. Oke, jadi maksudnya dari internal sendiri harus siap atau harus punya standar bagaimana mengedukasi internalnya tersebut. Setuju. Untuk apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Tepat sekali. Kalau dari EWI sendiri kira-kira, gimana Mas Andra? Nah, dari EWI sendiri kebetulan beberapa waktu ini kita ada sebuah promo yang spesial. Jadi buat customer gitu yang mau meningkatkan kualitas keamanannya. Jadi dari EWI itu ada promo yaitu untuk melakukan free security review. Wow, menarik. Jadi ada free security review. Jika sudah menggunakan EWI, mungkin bisa hubungi juga nanti setelah ini ke marketing BRK. Dan juga atau tim sales BRK gitu kan. Nah, sebelum kita merencanakan sesuatu kan harus tahu dulu nih awalnya kayak apa. Misalnya kurangnya di mana, gapnya seperti apa. Itulah pentingnya review dan assessment. Jadi kita tahu dulu nih harus mulai dari mana, endingnya seperti apa. Nah, itulah yang nanti dilakukan dari tim BRK. Jadi kami akan melakukan assessment, review, termasuk juga nanti ada beberapa rekomendasi. Dan tentunya bekerja sama juga nanti dengan timnya Om Uklis. Kira-kira culture yang bisa diperbaiki itu apa sih? Jadi bukan hanya toolsnya, bukan hanya istilahnya letaknya ada di mana, tapi culture dari setiap usernya ini yang harus dibenahi. Seperti itu sih. Oke, jadi kalau boleh saya rangkum untuk melakukan action ini, dari BRK akan melakukan assessment. Lalu ketika assessment itu sudah sesuai, nanti baru akan di-deliver solusi ya. Ketika sudah solusi sudah sesuai, baru diimplementasikan gitu. Jadi mau on-prem atau cloud, BRK siap. Gitu ya, tergantung budgetnya. Ya, Sobat BRKawan, jangan lupa tadi kata Mas Andra, ada promo review security untuk Sobat BRKawan atau seluruh company yang tertarik untuk mengikuti atau melakukan security review untuk BRK bisa menghubungi marketing. Nah, Sobat BRKawan, tadi kita sudah membahas terkait bagaimana apa ya, menjaga security gitu ya. Terus atau perihal dampak-dampak security atau resikonya bagaimana gitu ya. Baik itu dari on-premise atau cloud. Nah, mungkin Sobat BRKawan pasti nggak sabar untuk mendengar kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan nih. Mungkin pesan dan kesan atau apa ya, solusi atau kayak do-downs yang harus dilakukan buat para pendengar setiap tech talk, BRK podcast. Mungkin dari Om Kris. Oke, kalau nomor satu karena user ya. Coba kurangin yang namanya kepo. Kepo baik, tapi kalau berlebihan itu dampaknya merugikan perusahaan, bukan hanya merugikan Anda sendiri. Bayangin ya, Anda buka email yang isinya malware, yang kena itu semua teman-teman Anda, atasan Anda, bahkan pemiliknya dirugikan. Bisnis bisa nggak berjalan dalam rentang waktu tertentu. Seperti itu ya. Dan masih banyak lagi yang harus kita, apa tuh namanya, kita perhatikan, tetapi tadi culture-nya itu berubah. Itu harus. Sama kalau kita ingat-ingat beberapa waktu lalu ketika wabah masuk ya di Indonesia, yang nggak biasa pakai masker, wajib pakai masker. Yang biasa nggak cuci tangan, main ambil makanan tanpa cuci tangan, wajib cuci tangan. Itu culture. Dan itu kita bisa berubah. Nah pertanyaannya kenapa kita nggak mau mencoba dulu, supaya kita aman. Seperti itu. Jangan kepo, jadi harus di-filter dulu ya gitu. Menarik nih. Kalau dari Mas Andra sendiri ya. Oke, kalau dari saya itu lebih ke harga yang harus dibayar ketika terjadi serangan dalam keamanan, itu nggak sebanding dengan istilahnya budget yang kita keluarkan untuk istilahnya apa ya, meningkatkan keamanan kita. Untuk istilahnya kita kalau mau punya rumah yang aman itu nggak harus ada CCTV kok. Sesimpel apa sih punya kunci? Yang pegang kuncinya siapa? Itu harus tahu. Intinya kuncinya jangan diduplikat, kemudian disebar-sebar di tempat parkir. Kurang-kurangnya kayak gitu. Jadi intinya untuk memulai sesuatu itu nggak harus mahal. Tapi dampaknya kalau kita nggak memulai, itu bisa sangat mahal. Oke, sangat menarik. Dari Om Uklis jangan kepo kalau dari Mas Andra itu harus jaga-jaga dulu nih dari awal gitu ya. Maksudnya kita harus jangan, kalau orang sering bilang tuh lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Jadi ya sangat menarik statementnya. Mungkin sobat berkawan di luar sana yang masih belum familiar atau masih ragu untuk menggunakan security, baiknya dipikirkan dari sekarang. Jadi mungkin kita bisa jaga dari awal tadi. Mungkin Om Uklis sampaikan jangan kepo. Jadi kalau ada email-email unik atau yang tidak sesuai dengan biasanya, baiknya coba dilaporkan ke tim IT gitu ya. Atau jangan langsung dibuka gitu. Terus kalau misalkan sobat berkawan yang mungkin belum menyiapkan budget gitu ya, mungkin untuk vendor-vendor seperti kita, seperti berkawan, kita sangat menyiapkan waktu untuk sobat berkawan yang ingin mereview dulu security-nya, lalu nanti kita akan lakukan assessment dan nanti kita akan membuatkan solusi yang paling tepat untuk sobat berkawan. Jadi jangan takut mahal, jangan takut tidak sesuai. Kami dari vendor IT sendiri akan menyesuaikan dengan kebutuhan customer masing-masing gitu. Jadi jangan tunggu kena dulu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan sekian podcast kali ini. Dari kami, saya undur diri, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih untuk dua narasumber kita. Semoga semakin banyak proyek ya, semakin lebih giat lagi membantu customer. Amin, pastinya. Terima kasih ya Mas Andra, Om Muklis. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu. 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 Terima kasih telah menonton